Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Tonton video ini untuk mendapatkan wawasan tentang perkembangan terbaru dalam penggunaan drone militer oleh Rusia dalam konflik di Ukraina. Di tengah perang di Ukraina, militer Rusia semakin mengandalkan teknologi drone sebagai alat perang yang efektif. Baru-baru ini, produksi drone kamikaze atau drone bunuh diri dimulai di wilayah Kamchatka. Kepala wilayah Kamchatka, Vladimir Solodov, mengumumkan langkah ini dalam pesannya di Telegram. Solodov menjelaskan bahwa produksi drone kamikaze telah dimulai untuk memenuhi kebutuhan militer Rusia di medan perang. Pada batch pertama, pabrik telah berhasil memproduksi 80 unit drone kamikaze yang siap dikirim ke berbagai brigade militer Rusia yang beroperasi di medan perang. Solodov mengungkapkan bahwa prajurit dari Brigade Marinir ke-40, Brigade ke-110, dan Brigade ke-164 akan segera menerima drone tersebut. Penggunaan drone kamikaze oleh Angkatan Bersenjata Rusia telah terbukti sangat efektif dalam melumpuhkan aset lawan tanpa membahayakan personel militer mereka. Meskipun belum jelas jenis drone kamikaze apa yang akan diproduksi oleh Rusia, mereka telah dituding mencoba menduplikasi drone kamikaze buatan Iran, Shahed-136. Drone ini telah digunakan oleh Rusia dalam serangan di Ukraina, dan konflik semakin rumit dengan klaim mengenai asal-usul dan penggunaan drone ini. Dalam konflik di Ukraina, peran drone kamikaze semakin menonjol, dan Rusia terus mengembangkan teknologi ini untuk kepentingan militer mereka. Terima kasih sudah menonton. Pantau terus kanal Youtube Kontan TV untuk mendapatkan perkembangan berita bisnis dan investasi.